Puluhan peserta perkemahan ilmiah remaja nasional atau PIREN ke-16 mengunjungi lokasi sentra penjualan kue tradisional Aceh di Desa Lampisang, Aceh Besar. Mereka melakukan penelitian sambil berinteraksi bersama pedagang untuk mengetahui perkembangan bisnis kuliner tradisional Aceh tersebut. Sebanyak 48 peserta, baik siswa maupun guru yang berasal dari seluruh Indonesia, Rabu pagi meninjau dan berinteraksi bersama pedagang kue tradisional Aceh di Desa Lampisang, Aceh Besar. Desa Lampisang merupakan desa binaan sebagai pusat ekonomi kreatif dengan memasarkan produk-produk kuliner khas tradisional Aceh sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang berkunjung. Sejumlah siswa yang mengikuti PIREN ini tak hanya berasal dari Aceh, beberapa siswa berasal dari Merauke, Bulukumba, dan dari Pulau Jawa. Mereka melakukan aksi penelitian dan terjun langsung ke lapangan untuk berinteraksi dengan sejumlah pedagang yang bertujuan meninjau pemasaran serta perkembangan bisnis usaha sebelum dan setelah tsunami. Bukan pemasaran supaya lebih terkenal keluar gitu. Jadi orang-orang misalnya kayak orang luar datang ke Aceh langsung tau, oh begini oleh-oleh Aceh. Jadi bisa dia belik, bisa dia perkenalkan lagi dengan yang lain. Di SLAB sekalian dengan melestarikan budaya yang di Aceh. Sangat senang bisa mengikuti perkembangan ilmiah remaja ini karena bisa bertemu dengan teman-teman dari seluruh Indonesia, dari Sumatera. Selain desa Lampisang, beberapa kelompok lain juga mengunjungi desa Lampaya sebagai pusat pembuatan kerajinan rotan yang terkenal di Aceh Besar. Piran ini bertujuan mengajarkan siswa agar lebih pekat terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan, khususnya di sejumlah desa di Aceh Besar. Ada dua metode pengumpulan nakanya. Yang pertama itu adalah menyebarkan kusiner, khususnya kepada para pedagang makanan bekas Aceh di sekitar sini, jalan di Lampisang ini. Yang kedua juga melakukan wawancara mendalam dengan beberapa tokoh, terutama tokoh masyarakat dari pemerintahan desa dan juga tokoh adat. Jadi mereka ingin menggali lebih dalam. Mereka diharapkan mampu memberikan solusi pintar untuk memajukan bisnis ekonomi kreatif, seperti pemasaran produk kuliner tradisional khas Aceh.